Pemprov Bali bersama Komnas Perlindungan Anak kemarin meresmikan prasasi Angeline sebagai simbol perlawanan kekerasan terhadap anak. Prasasi ini untuk mengingatkan masyarakat agar peka terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar. Peristiwa tragis yang menipah Indonesia di Kutai Timur serta pencabulan dua bocah di Manado beberapa waktu lalu masih menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Komnas PA mencatat pada tahun 2015 lalu ada 4.726 laporan kasus kekerasan anak. Sementara dari awal Januari hingga Juni tahun ini sudah masuk 669 laporan. Berbagai cara telah dilakukan Komnas PA untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan meresmikan prasasi Angeline bersama pemerintah Provinsi Bali di Desa Wisata Kertalangu Denpasar. Prasasi ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pencanangan hari anti kekerasan terhadap anak kepada Presiden Joko Widodo. Dengan semakin seringnya mengingatkan masyarakat agar lebih peka terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar, kasus kekerasan bisa ditanggulangi. Karena selalu kita menganggap anak itu adalah persoalan domestik dan urusan rumah tangga. Belum menjadi urusan publik, bukan menjadi urusan bersama. Contohnya misalnya kasus Angeline. Ketika mendengar, tetangga mendengar, guru mendengar itu rasanya ingin membantu tetapi tidak punya niat dan kemampuan. Nah oleh karena itu dengan mengumumkan bahwa setiap tahunnya ada hari anti kekerasan terhadap anak dan dia harus dilakukan di rumah dan di lingkungan di mana anak itu saya kira sebuah peringatan. Seperti diberitakan Angeline, seorang bocah berusia 8 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di halaman belakang rumahnya, Jalan Sedap Malam Denpasar 10 Juni 2015 lalu. Ibu angkat Angeline, Margariat Megaway telah diputus bersalah sebagai pelaku utama pembunuhan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan hukuman penjara seumur hidup. Muhammad Hasanuddin baporkan untuk NET.